selamat menikmati Nah, kita ini ketemu lagi tapi di pertemuan terakhir pada materi biologi yang kita pelajari selama kelas 12 ini Nah, sebelum memulai pelajaran Ibu akan menghabiskan terlebih dahulu ya, Nak Lisdiana, hadir? Hadir, Bu Indah Lestari Ritonga, hadir? Hadir, Bu Shaila Putri, hadir? Shaila, hadir, Bu Hazriya Sinaga, hadir? Hadir, Bu Habida Rusdiana, hadir? Hadir, Bu Bilda Tunjana, hadir? Bilda, ada, Nak? Mungkin terkendala jaringan ya Nofriel Fauzi ada Belum masuk ya Nanti temannya yang belum masuk kabar Rika Ibu ya, Nak Nah, sebelum memulai pelajaran Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robizikni ilmah Warzuhni fahmah Wa amalan soliha Nah, anak-anak Ibu Apa ada yang tahu pelajaran kita Materinya apa hari ini? Nggak ada yang tahu, Nak Materi terakhir ini, Loh Biotehnologi Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mendefinisikan pengertian bioteknologi lalu menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi lalu kalian mampu menjelaskan jenis-jenis bioteknologi membedakan bioteknologi konvensional dan modern lalu kalian bisa memberikan contoh-contoh hasil bioteknologi modern dan konvensional lalu kalian juga dapat menjelaskan dampak positif maupun negatif dari bioteknologi Nah, Ibu kasih tahu ya, Nak di akhir pembelajaran nanti kita itu akan mengadakan post-test jadi kalian harus perhatikan dengan baik Nah, Hazriyah apa yang kamu ketahui tentang bioteknologi, Nak? Hazriyah, tahu, Nak? bioteknologi adalah cabang dari biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri jamur, virus, dan lain-lainnya ataupun produk dari makhluk hidup enjim alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manu sudah bagus ya baiklah, Ibu akan mer-share screen terlebih dahulu PPT materi kita apakah sudah terlihat, Nak? sudah, Ibu sudah, Ibu nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah bioteknologi nah, prinsip dasar bioteknologi itu bioteknologi bukan sesuatu yang baru ya, Nak? nah, nenek moyang kita itu memanfaatkan biologi dalam pembuatan tempe oncom teh, tape terasi, kecap nah, produk-produk bioteknologi tidak hanya sebatas pada bidang makanan saja bahkan telah sampai pada bidang pertanian perternakan dan kesehatan pada dasarnya, Nak bioteknologi ini adalah suatu proses yang melibatkan berbagai agen biologi yang berupa mikrobia suatu biakan mikrobia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila substrat dan kondisi lingkungannya sesuai nah, perubahan pada substrat maupun kondisi lingkungan menentukan produk maupun jasa yang akan dihasilkan secara prinsip bioteknologi itu ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional nah, perbedaan prinsip itu terutama pada cara memanipulasi sifat-sifat organisme nah, prinsip dasar dari bioteknologi itu memanipulasi atau merekayasa bahan hayati dengan unsur teknologi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dipergunakan bagi kebutuhan manusia lalu ada ini ilmu pendukung bioteknologi bioteknologi itu tidak bisa berdiri sendiri nah, beberapa ilmu dan teknologi yang mendukung bioteknologi adalah mikrobiologi biologi sel genetika biokimia dan ada lagi tapi yang lebih sering kita samakan sama bioteknologi itu keempat ini nah, yang mikrobiologi itu mikrobiologi merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba atau jasa renik nah, pengetahuan tentang sifat-sifat dan struktur mikroba mendukung kemajuan bioteknologi misalnya apa bu mikroba berupa bakteri dapat tumbuh pada kisaran suhu tertentu pengetahuan mengenai bakteri ini dapat digunakan untuk membuat yoghurt yang menggunakan bakteri lactobacillus bulgaricus pada kisaran suhu tertentu lalu yang kedua itu biologi sel biologi sel itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat dan struktur sel pengetahuan mengenai sifat protoplasma suatu sel yang dapat berfusi atau bergabung dengan protoplasma sel lain pada spesies yang sama maupun berbeda nah bermanfaat bagi aplikasi fusi sel untuk meningkatkan keanekaragaman hayati fusi sel tersebut dapat dilakukan pada sel tanaman kedelai dengan jagung serta sel tanaman kedelai dengan kacang kapri contoh lainnya itu pengetahuan mengenai sifat totipotensi pada sel-sel tanaman bermanfaat untuk kultur jaringan nah yang ketiga itu ada genetika genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat-sifat genik makhluk hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya nah pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik materi pewarisan sifat yaitu DNA atau gen akan membantu persepatan kemajuan bioteknologi nah tanaman transgenik tomat yang tahan disimpan lama insulin manusia yang disintesis dari bakteri SC rizia soli dan lainnya merupakan penerapan ilmu genetika dalam bioteknologi nah yang terakhir itu ada biokimia biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari makhluk hidup dari aspek kimianya nah biokimia menganggap hidup adalah kimia gejala hidup adalah gejala kimia dan proses-proses hidup diselenggarakan atas dasar reaksi dan peristiwa kimia dengan biokimia maka ahli bioteknologi memperlakukan makhluk hidup sebagai bahan kimia yang dapat dipadukan dan direkayasakan maaf ya naibu lagi sakit jadi batu nah coba lisdiana sebutkan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern iya bu nanti ya bu jadi bu perbedaan bioteknologi konvensional dengan dan modern itu ada di peralatan yang digunakan lalu ada penggunaan atau tidak mikroba dalam proses-proses produksi kemudian sama jumlah produksinya bu lalu kalau contohnya itu apa bioteknologi konvensional dan modern tau enggak bu contohnya itu kayak yang konvensional itu tape kecap dan yogurt lalu kalau yang modern itu ada antibiotik vaksin dan bayi tabung nah jenis-jenis bioteknologi itu ada dua yang pertama kan bioteknologi konvensional atau bisa disebut juga dengan bioteknologi tradisional yang kedua itu ada bioteknologi modern bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim semua hasil akhir dan produktivitasnya adalah sebagai proses alamnya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh tiap mikroorganisme yang berperan nah yang tadi sebutin itu ada contoh bioteknologi konvensional ada keju roti anggur bir yogurt baru mentega itu contoh bioteknologi konvensional selanjutnya bioteknologi modern dalam bioteknologi modern manipulasi tak hanya dilakukan pada lingkungan maupun media tumbuh mikroorganisme tetapi juga manipulasi atau rekayasa pada susunan gen dalam kromosom nah bioteknologi modern dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti rekayasa genetika penanganan polusi dan penciptaan sumber energi lalu beberapa contoh bioteknologi modern itu ada teknik kultur jaringan melalui teknik ini dapat dihasilkan produksi bibit tanaman yang seragam dalam jumlah yang besar kemudian itu ada teknologi hibridoma atau DNA rekombinan nah teknik pengabungan atau fusi dua jenis sel yang sama atau berbeda untuk menghasilkan antibody monoklonal yang ketiga itu ada bayi tabung bayi tabung itu ternyata hasil dari biokimiana nah bayi tabung itu merupakan hasil fertilisasi secara in vitro ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan lalu ada juga nih cloning cloning itu transfer inti sel autosom ke dalam ovum yang telah diambil inti telurnya nah kemudian kita masuk pada peran bioteknologi yang pertama itu ada peran bioteknologi dalam industri makanan peran bioteknologi khususnya pemanfaatan mikroba dalam industri makanan telah cukup luas dikenal masyarakat dengan mudah kita dapat menemukan makanan dan minuman hasil fermentasi mikroba secara garis besar produk makanan hasil bioteknologi konvensional dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu produk makanan bergizi tinggi produk makanan hasil fermentasi asam produk makanan dan minuman fermentasi alkohol dan produk penyedap makanan kemudian yang kedua itu ada peran bioteknologi dalam reproduksi dalam produksi bahan organik yang pertama itu ada enzim dapat diproduksi melalui fermentasi komersial dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang tersedia misalnya sirup jagung atau molase kapang atau bakteri merupakan dua mikroorganisme yang umumnya digunakan untuk memproduksi enzim lalu ada peran bioteknologi dalam bidang pertanian dan pertenakan bioteknologi melalui teknik rekayasa genetik dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bidang pertanian dan pertenakan di Amerika Serikat sekitar 50% hasil panen kedelai dan 30% hasil tanam jagung berasal dari tanaman hasil rekayasa genik yang resistan terhadap hamas serangga nah lalu ada juga teknik kultur jaringan itu merupakan salah satu bioteknologi yang digunakan dalam bidang pertanian untuk penyediaan benih unggul dalam jumlah banyak seragam dan dalam waktu yang singkat jadi tidak perlu lahan yang luas waktu yang lama kita dapat memproduksi dengan banyak gitu prinsip teknik kultur jaringan itu adalah menumbuhkan bagian jaringan tanaman yang disebut dengan eksplan nah eksplan itu misalnya potongan daun batang akar atau bunganya di dalam medium buatan lalu penerapan bioteknologi dalam bidang perternakan akan membantu mempercepat peningkatan kualitas dan kualitas ternak misalnya melalui teknik inseminasi buatan transfer embryo multiplay ovulation fertilisasi in vitro dan mikromanipulasi embryo yang termaksud dalam mikromanipulasi embryo antara lain teknologi cloning partenogenesis transgenic dan pembuatan kimera lalu dalam bidang perikanan teknik rekayasa genetik dapat menghasilkan ikan yang dalam satu generasi berjenis kelamin betina semua jadi tidak ada jantannya gitu beberapa jenis ikan yang berjenis kelamin betina ini memiliki pertumbuhan lebih cepat daripada ikan jantan sehingga cara ini lebih menguntungkan lalu selanjutnya ada peran bioteknologi dalam bidang kesehatan nah salah satu peran bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah dihasilkannya senyawa antibiotik yang dapat menghabat pertumbuhan bakteri patogen antibiotik pertama kali ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928 nah antibiotik antibiotik tersebut dihasilkan oleh kapang penicillium notatum sehingga disebut penicillin lalu produksi masal antibiotik pertama kali dimulai pada dekade 1940-an pada awalnya antibiotik diproduksi secara alami tetapi sekarang telah dimodifikasi secara kimia sehingga merupakan proses semisintesis lalu selanjutnya itu ada peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan nah peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan itu contohnya adalah produksi biogas dari limba peternakan atau kotoran ayam yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limba peternakan tersebut selain kotoran hewan limba batang dan daun tebu juga dapat difermentasi menjadi etanol atau alkohol untuk menggantikan minyak bumi kemudian yang selanjutnya itu ada peran bioteknologi dalam bidang pertambangan di beberapa negara itu telah digunakan mikroba atau bakteri untuk penambangan secara biologis yang dikenal dengan istilah biolising bakteri yang digunakan merupakan bakteri chemototroph yaitu bakteri yang menggunakan sumber karbon dari bahan anorganik dan sumber energi dari reaksi kimia lalu yang terakhir itu ada peran bioteknologi dalam bidang reproduksi contohnya itu ada kloning dan bayi tabung kloning itu merupakan salah satu bentuk reproduksi secara aseksual nah dalam kloning ini tidak terjadi proses neosis dan rekombinasi sehingga sel-sel atau organisme yang dihasilkan memiliki kesamaan genetik nah kultur jaringan merupakan salah satu bentuk kloning ternyata lalu yang kedua itu ada bayi tabung nah udah tabu eh bukan tabu lagi ya dengar bayi tabung nah bayi tabung itu adalah bayi hasil konsepsi atau pertemuan antara sel telur dan sperma yang terjadi di dalam sebuah tabung yang dilakukan di laboratorium nah tabung yang akan digunakan untuk mempertemukan sel telur dan sperma disebut dibuat sedemikian rupa sehingga kondisinya menyerupai tempat pembuahan secara alami yaitu ofiduk seorang perempuan nah selanjutnya itu ada dampak bioteknologi nah dampak bioteknologi itu ada gangguan kesehatan terganggu keenaka ragaman hayati dan ekosistem ketergantungan pada teknologi timbulnya kontroversi munculnya patogen super nah suatu teknologi hasil pemikiran manusia ini selain memiliki manfaat pasti memiliki dampak atau pengaruh yang merugikan nah sebaik apapun teknologi itu nah misalnya penemuan telepon seluler begitu banyak manfaat yang kita dapat dan nikmati dari penemuannya tetapi di sisi lain temuan itu dapat digunakan oleh para penjahat untuk mempermudah aksinya nah begitu juga dengan bioteknologi ini selain manfaat sangat besar yang dinikmati beberapa produk bioteknologi seperti tanaman hasil rekayasa genetik juga memiliki dampak yang merugikan nah dampak tersebut datang dapat dirasakan itu langsung atau kemungkinan baru dirasakan masa yang akan datang berbagai dampak yang mungkin timbul antara lain itu ada gangguan kesehatan terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem tergantungan pada teknologi timbulnya kontroversi serta munculnya patogen super yang pertama itu gangguan kesehatan penyisipan gen asing pada tanaman komoditas misalnya kedelai atau jagung bisa memunculkan protein yang bersifat alergen atau menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang yang kedua itu keanekaragaman hayati dan ekosistem kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal yang tidak unggul nah disamping itu protein insektisida yang dibawa oleh tanaman transgenik dapat menumbuh serangga non-target sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem lalu yang ketiga itu tidak dapat menguasai perkembangan bioteknologi sangat mungkin masyarakat kita akan selalu bergantung pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar sebagai contoh petani akan selalu membeli benih setiap kali akan menanam semangka tanpa biji karena tidak mampu membuat benihnya sendiri lalu timbulnya kontroversi nah rekayese genetik ini dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika terjadi penyisipan gen dari hewan ke tumbuhan atau dari manusia ke hewan apalagi penyisipan gen itu berasal dari hewan yang diharamkan nah cloning berbagai jenis hewan telah berhasil dilakukan tetapi cloning manusia tentu akan memunculkan masalah baik ditinjau dari sudut sains masyarakat apalagi agama munculnya patogen super lepasnya mikroba yang telah direkayasa dapat menyebabkan terjadinya pertukaran genetik dengan mikroba patogen sehingga patogen memiliki sifat-sifat yang membuatnya menjadi unggul misalnya kebal terhadap antibiotik hal ini tentu akan menyulitkan dalam menumbuhkan mikroba patogen tersebut nah baiklah materinya sudah selesai sekarang kita mulai post testnya linknya akan ibu kirim melalui WA ya nak nah itu linknya sudah ibu kirim nak coba masuk ke linknya terima kasih hai 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 manyl програм, hai 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 nge-nge-nge Ngaritar ibu share pitting dulu biar semuanya bisa nampak Ibu mulai ya nak Udah nampak share screennya Udah bu 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 Terima kasih. 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 terima... terima kasih. terima kasih. terima... terima kasih. terima... 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 terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima... terima kasih. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh